Intro Pemirsa pandemi COVID-19 telah berdampak negatif terhadap sejumlah sektor yang ada Terlebih bagi Bali yang mengandalkan sektor pariwisata sangat terpuruk akibat wabah virus mematikan tersebut Namun di sisi lain pandemi COVID-19 juga memunculkan UMKM baru yang justru semakin meningkat UMKM telah terbukti mampu bertahan selama wabah corona Apalagi setelah adanya situasi geopolitik berupa konflik antara Rusia dengan Ukraina Serta krisis energi serta pangan membawa dunia pada disrupsi ekonomi Menurut pemerhati ekonomi Gede Ngurah Ambara Putra Mengadapi hal tersebut Indonesia mampu menciptakan ketahanan ekonomi Salah satunya dengan memperkuat UMKM Namun dewasa ini kecenderungan UMKM di berbagai lokal pasar masih sebagai penjual hasil impor Tapi selama ini kecenderungan UMKM di berbagai lokal pasar Daring khususnya masih sebagai penjual barang hasil impor Karena itu UMKM harus mampu membuat produk lokal Mendorong UMKM agar bukan hanya sebagai pedagang Melainkan sebagai produsen Nah di presidensi G20 ini adalah untuk Harapannya menjadi momentum Untuk mengangkat ekonomi lokal di Bali Serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Produk-produk UMKM dari Bali yang bisa untuk dipakai Seperti seragam panitia, souvenir, dan sebagainya G20 juga menjadi kesempatan pelaku UMKM Untuk melakukan promosi melalui media digital Sehingga mempermudah para delegasi untuk melakukan transaksi Pemerintah juga diharapkan dapat melindungi para pelaku UMKM lokal Terutama dalam hak patentnya Agar tidak diproduksi secara masif oleh negara lain Andi Kabali TV